Hai Hai teman-teman Assalamualaikum jumpa kembali di channel melodi romansa berikut ini saya akan bagikan cara membuka akun Facebook yang berkunci kena sesi dan minta konfirmasi identitas oke langsung saja kita mulai masuk akun Facebooknya yang terkunci nah perhatikan akun Facebook ini terkunci konfirmasi identitas kita klik aja lanjutkan nah disini ada beberapa pilihan pemeriksaan keamanan yang pertama setuju perangkat dan yang kedua tebak foto teman kita pilih setuju perangkat dulu jika tidak bisa mengakses dari perangkat berikut ini temen-temen pilih konfirmasi identitas dengan cara lain kemudian kita pilih pemeriksaan identifikasi foto teman klik lanjutkan nah jika kesulitan dalam menebak foto teman disini pilih langsung aja konfirmasi identitas dengan cara lain setelah itu ada opsi pilihan pemeriksaan yang ketiga minta bantuan kode ke teman anda kita klik lanjutkan ya mungkin ini juga susah untuk dihubungi karena minta kode kita klik konfirmasi pilih identitas dengan cara lain nah teman-teman bisa lihat disini ada opsi unggah tanda pengenal berfoto atau unggah ID card yang jelas disini teman-teman harus mempersiapkan dulu tanda pengenalnya nah perhatikan disini saya sudah siapkan tanda pengenalnya dari sim perhatikan nama dan tanggal terakhir harus sesuai dengan data akun yang terkunci jika sudah kita kembali ke Facebook lagi kita lanjutkan dengan unggah tanda pengenal berfoto klik lanjutkan pilih lanjutkan lalu klik foto untuk mengunggah tanda pengenal yang sudah disiapkan tadi kemudian centang bagian ini dan klik lanjutkan nah disini teman-teman masukkan email yang buat login akun atau nomor telepon namun jika nomor telepon atau email tidak bisa diakses atau nomor sudah tidak aktif atau hilang teman-teman disini ini harus buat email baru ya disini saya pakai spam box me karena ini lebih mudah dan simpel cara buat emailnya saya langsung copy aja kita tempelkan alamat email baru disini kemudian klik lanjutkan nah pastikan dulu email tadi benar jika sudah centang kolom ini kemudian klik lanjutkan nah perhatikan disini banding sudah dikirim kita tinggal tunggu aja balasan dari pihak Facebook selanjutnya kita buka aja di pesan masuk Nah kita cek jika memang belum ada teman-teman tinggal tunggu aja 1-5 jam oke teman-teman ini sudah ada balasan ya kurang lebihnya ternyata 3 jam tadi ada balasan dari pihak Facebook kita cek kita buka aja nah teman-teman bisa lihat disini banding atau kirim tanda pengenal diterima oleh Facebook nah seperti ini balasannya kalau diterima dan disini dikirim ada link tautan dan juga ada sandi masuk sementara untuk lebih simpelnya teman-teman klik aja link tautan yang dikirim oleh Facebook ini nah kita langsung dibawa ke Facebook disini perhatikan jika ada perubahan dari anda pilih ya namun juga itu ya bukan anda pilih tidak nah sudah siap pilih lanjutkan jika belum terbuka juga klik lagi lanjutkan dan jika memang tidak terbuka langsung saja login ke Facebook dengan email atau nomor handphone kalian dan masukkan password nah perhatikan disini akun Facebook pun bisa terbuka kembali langsung klik aja oke untuk cara ini ada kemungkinan bisa gagal ada beberapa hal yang menyebabkan mungkin banding nanti ditolak oleh Facebook saya kasih contoh banding yang ditolak nah disini ada email masuk perhatikan seperti ini banding ditolak ini ada beberapa hal yang pertama mungkin tanda pengenal tidak sesuai dengan data akun dan yang kedua mungkin nama di akun melanggar komunitas Facebook jadi ditolak untuk solusinya silahkan banding ulang kembali dengan tanda pengenal yang berbeda jika tidak berhasil juga teman-teman sabar aja tunggu sampai seminggu atau dua minggu akun Facebook nanti terbuka dengan sendirinya oke teman-teman cukup disini dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih